Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam untuk teman-teman semuanya Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat dan tentunya bahagia Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk kembali belajar di kelas 5, tema 3, sub tema 3, dan di pembelajaran 1 Sudah siap belum teman-teman semuanya? Yuk sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Semoga doa kita akan menjadikan pembelajaran hari ini menjadi lebih bermanfaat Nah teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar tentang Bermain peran peragaan iklan elektronik Dan juga diagram sistem pencernaan Sudah siap belum teman-teman? Yuk kita simak ada percakapan antara Lani, Dayu, dan Siti Lani Aku jadi teringat saat penyakit mahku kambuh beberapa waktu yang lalu Siti Iya, aku juga masih ingat Betapa pentingnya menjaga kesehatan pencernaan ya Saat pencernaan kita sakit Pastinya tidak akan ada asupan makanan yang maksimal untuk tubuh kita Dayu menjawab Kalau aku pernah merasakan sakit gigi Wah, aku betul-betul tidak bisa makan saat itu Perut terasa melilit karena lapak Tetapi, gusiku membengkak karena sakit gigi Siti Betul Gigi merupakan bagian dari organ penyusun sistem pencernaan kita yang berada di rongga mulut Gigi, lidah, dan ludah Bekerja sama mencabik, memotong, dan menggerus makanan hingga berukuran kecil-kecil Makanan yang sudah berukuran kecil tersebut dibolak-delik oleh lidah Dan dengan bantuan ludah yang menyelubunginya Makanan dapat dengan mudah meluncur ke dalam esofagus Lani Kemudian esofagus dengan gerakan peristaltiknya membuat makanan terus bergerak Dan pada akhirnya masuk ke dalam lambung yang dipenuhi dengan cairan asam lambung Menarik sekali ya pencernaan makanan ini Dayu menjawabnya Lani Jangan lupa Saluran pencernaan membantu tubuh memperoleh zat-zat makanan yang dibutuhkan untuk tumbuh Tanpa bantuan zat pencernaan Kita tidak akan berkembang Dan tubuh kita tidak akan mampu melindungi fungsi-fungsi organ tubuh yang lain Makanan dibutuhkan agar organ-organ tubuh mampu bekerja dengan baik Siti Mengingatkanku pada beberapa iklan di televisi Yang mempromosikan obat yang dapat membantu mengurangi sakit mah Membantu mengatasi perut yang kembung akibat gas yang berlebih Serta mengurangi panas dalam dan sariawan Pertama Tadi teman-teman semua percakapan antara Lani Dayu dan Siti Tentang proses pencernaan makanan Nah tadi di bahasan yang terakhir menurut Siti Siti ingat akan ada iklan elektronik Nah kali ini kita akan belajar tentang contoh perasaan iklan elektronik Nanti teman-teman bisa menurutkannya di rumah masing-masing ya Ajak kerjasama Bisa adik, kakak, ataupun orang tua Aduh 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 Perut Karena bakteri Makanan pedas Asap dan gas Segera atasi dengan minum PSP Dalam satu saset pil Kecil alami Atasi penyebab sakit perut hingga ke peloso Minta obatnya dong Minta Beli dong Perut tidak enak Pilih yang benar Ya PSP Pil sakit perut Nah itu tadi teman-teman contoh peragaan dari iklan Pil sakit perut ya Ini iklan untuk obat sakit perut Yuk kita akan belajar tentang penjelasan isi iklan Dan keunggulan produk iklan tersebut Kita mulai dari penjelasan isi dari iklan Jadi iklan ini berisi tentang seorang laki-laki yang sedang sakit perut Kemudian ia ditawari obat berupa PSP atau pil sakit perut Yang merupakan obat untuk sakit perut Nah sekarang keunggulan yang terdapat dalam produk yang ada di iklan Nah keunggulan dari produk PSP atau pil sakit perut adalah Dapat mengobati sakit perut Berupa gangguan perut karena bakteri Akan pedas Asam Dan gas Hanya dalam satu kapsul pil Ya Maka penyakit-penyakit tersebut akan sembuh Nah berikutnya kita akan belajar tentang membuat diagram sistem pencernaan Nanti teman-teman bisa menggambarnya boleh di kertas HVS Ataupun di kertas buku gambar Jangan lupa nanti diberi warna sesuai dengan organnya masing-masing ya Jadi antara mulut, perongkongan, lambung, usus halus, usus besar, sampai dengan anus Kalau bisa warnanya yang berbeda satu sama lain ya Biar teman-teman bisa tahu alur makanan dari mulut, rongkongan, masuk ke lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus Ya demikian teman-teman untuk pembelajaran hari ini semoga bermanfaat Semoga dapat menjadikan kalian menjadi tambah lebih pintar lagi Jangan lupa tetap semangat belajar Juga motivasi untuk belajar karena masa depan ada di tangan kalian semua Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh